Olah Ramlan mendapat banyak kritik setelah menyinggung mantan kekasih Tariq Halilintar di depan Ahliyah Masaid pada sebuah acara podcast. Awalnya, Olah Ramlan bertanya kepada Ahliyah Masaid apakah ada masalah antara dirinya dengan mantan pacar Tariq Halilintar. Namun, Ahliyah Masaid tidak mau menyebut nama orang yang dimaksud. Apakah kamu sering memiliki masalah dengan mantan pacarmu atau tidak? Tanya Olah Ramlan. Meskipun tanpa menyebut nama, Ahliyah Masaid sepertinya mengerti tentang siapa yang dibicarakan oleh Olah Ramlan. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan siapapun. Saya sebenarnya tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun, jawab Ahliyah Masaid dengan santai. Dia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang mungkin tidak lagi berhubungan dengan mereka saat ini. Ya, maksud saya, dengan siapapun dari masa lalu sayang atau masa lalu orang lain, semua orang punya masa lalu. Tapi mungkin memang saat ini sudah tak lagi relevan bagi saya atau bagi mereka, jelasnya. Meskipun menegaskan bahwa setiap orang memiliki masa lalu. Ahliyah Masaid juga menegaskan bahwa dia tidak ingin merebut apapun dari siapapun. Dia juga menekankan bahwa setiap orang berhak untuk melanjutkan hidup mereka masing-masing. Saya tidak ingin merebut atau mengambil sesuatu dari orang lain. Ungkapnya, setiap orang berhak melanjutkan hidup mereka sendiri. Percakapan antara Ahliyah Masaid dan Olah Ramlan ini menarik perhatian publik dan memicu berbagai komentar. Banyak yang menuding Olah Ramlan sengaja membicarakan masa lalu orang lain meskipun tidak secara langsung menyebut nama. Beberapa warganak merasa bahwa Olah Ramlan mencari perhatian dengan cara ini.